Halo pemirsa, kami hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Zuli akan mengulas berita terhangat selama sepanjang terakhir edisi 13 Januari 2024. Mari kita mulai dengan temuan yang mengembarkan dari PPATK terkait dugaan aliran dana ilegal. Sederat temuan mengejutkan menjelang pemilu 2024 dikuak oleh PPATK pada Rabu 10 Januari 2024. Tak tanggung-tanggung, PPATK menemukan sebanyak 704 juta pembukaan rekening baru. PPATK juga mencatat aliran dana dari caleg dengan akumulasi nilai sekitar 8,3 triliun rupiah. Paling besar tercatat untuk kasus korupsi dan perjudian. Presiden Jokowi menilai debat Capres ke-2 pada 7 Januari 2024 lalu tidak mendidik karena serangan Capres bersifat personal. Selain itu, Jokowi bahkan meminta KPU mengevaluasi format debat Capres 2024. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Hashim Asari menegaskan pihaknya tidak akan mengubah format debat tersebut karena hal itu sudah disepakati oleh seluruh tim SES. Visi-nya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang yang sebetulnya tidak apa-apa. Asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan, dan lain-lainnya. Saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi. Delato bentuk debatnya sudah disepakati. Ada 6 segmen. Segmen pertama, visi-misi program. Segmen 2 dan 3, pertanyaan yang disiapkan oleh panelis. Dan kemudian, apa itu namanya, masing-masing calon menjawab. Segmen 4 dan 5 adalah pertanyaan masing-masing calon kepada calon yang lain dan dijawab oleh calon. Segmen ke-6, penutup. Jadi memang modelnya seperti itu. 4 dan 5 pun akan begitu. Dibat ke-4 dan ke-5 pun akan begitu. Berita selanjutnya, mendiang Presiden ke-2 RI Suharto hidup kembali dalam video deepfake produksi kecerdasan buatan. Dalam video unggahan akun media sosial waketung Partai Golkar Erwin Aksan, tampak mantan Presiden Suharto mengajak untuk memilih Partai Golkar pada pemilu mendatang. Koordinator tim advokasi paduli pemilu Gugu Merido menekankan pentingnya pembatasan penggunaan teknologi AI untuk kepentingan politik. Dia pun meminta bahwa Sluh mensupervisi KPU dan menghimbau peserta kampanye menjunjung tinggi etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, Presiden Ekuador Daniel Noboa mengumumkan negaranya berada dalam keadaan darurat berperang selama 60 hari dimulai sejak 8 Januari 2024. Akibat kaburnya Adolfo Masias memimpin geng Los Choneros dari penjara pada akhir pekan lalu. Pemerintah mengatakan gelombang kekerasan terbaru ini merupakan reaksi terhadap rencana Presiden Noboa untuk membangun penjara baru dengan keamanan tinggi bagi para pemimpin geng. Berita terakhir, Presiden Jokowi baru saja menerbitkan keputusan Presiden No. 7 tahun 2024 tentang cuti bersama pegawai aparatur sipil negara tahun 2024. Kepres tersebut diteken Jokowi pada tanggal 9 Januari 2024. Dalam kepres ditetapkan cuti bersama pegawai aparatur sipil negara pada tahun 2024 yang terdiri dari 10 hari dimulai dari Februari. Berikut rangkuman berita terhangat selama sepakan terakhir. Tetap terhubung dengan saya, Zule, untuk mendapatkan informasi terkini dan terpercaya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.